Intro Presiden Joko Widodo disebut tidak akan datang ke acara HUD ke-11 Partai Nasdem pada Jumat 11 November 2022 mendatang Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Nasdem mengadakan rangkaian perayaan hari ulang tahun selama 3 hari di JCC Senayan dari 9 hingga 11 November 2022 Ahmad Ali menyebut Jokowi hanya akan memberikan sambutan melalui tayangan video Ia beralasan partainya tidak mengundang Jokowi karena acara tersebut hanya akan dihadiri oleh pihak internal HUD ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan jadi nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan Karena memang kita lakukan ini dengan tidak mengundang eksternal Jadi kita tidak melakukan seperti hari-hari biasa ulang tahun biasa yang kondisi global itu menjadi salah satu pertimbangan Jadi kita melakukan ini sangat tradisional, sangat sederhana Jadi meminimalisir perkembangan COVID-19 yang sudah semakin naik Terus kemudian juga kita ingin menjangkau banyak orang lewat cara yang merata Belakangan Jokowi selalu menghadiri acara HUD partai politik seperti Perindo dan Partai Golkar Hubungan Jokowi dengan Partai Nasdem diisukan merengkang Pusai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres Dugaan tersebut berawal dari video momen Jokowi dan ketum Nasdem Surya Paloh Di acara HUD ke-58 Partai Golkar Dalam video tersebut Jokowi tampak tidak membalas rangkulan dari Surya Paloh dan hanya menupuk bundak Meski demikian Surya Paloh telah membantah isu kerenggangan tersebut dan mengaku hubungannya dengan Jokowi tetap baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!